Singapura, Indonesia akan perang dolar Semua negara kecam AS Karena penguatan dolarnya buat eksportir jadi pengkhianat Kelihatannya negara-negara tetangga kita sebagian belum ikhlas Kalau Indonesia ini menjadi negara industrialis Karena banyak sekali pencet silang Saya sampaikan, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta Saya sudah minta untuk dihentikan kalau ada hal seperti itu Dihentikan Negara-negara ini waktu lobi, undang-undang mereka itu taruh di luar meja Baru kemudian bicara, Indonesia dikasih apa? Negara A dikasih apa? Negara B dikasih apa? Oke, kalau kamu... Sahabat bagi-bagi Kita tahu bahwa Singapura termasuk dalam daftar 10 negara terkaya di dunia Menduduki peringkat keempat negara terkaya Singapura adalah termasuk negara yang merupakan surga bagi investor Karena memberikan keringanan pajak Bahkan, bisa dikatakan Singapura adalah salah satu negara yang menerapkan bebas pajak bagi para investor Maka tidak heran Jika investor asing banyak berdatangan Termasuk investor asal Indonesia Dan perang dolar antara Indonesia dan Singapura pun tak terelakan Lantas, apa maksudnya perang dolar? Mari kita bahas tuntas Tonton video sampai habis Kalau kalian tidak mau salah paham Sahabat bagi-bagi Ternyata perang tidak hanya dikategorikan dengan senjata saja Namun, perang ekonomi antar negara pun bisa terjadi Dan kita juga tahu bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN Indonesia memiliki kekayaan alam Yang merupakan sumber terbesar devisa negara Mulai dari CPO kelapa sawit Hasil tambang batu bara Minyak bumi Dan gas alam Dan beberapa hasil tambang logam Seperti Emas Perak Nikel Tembaga Timah Boksit Uranium Dan masih banyak lagi Namun, banyak hal-hal yang menghambat kemajuan ekonomi Indonesia Dalam hal ini, Indonesia selalu dirugikan Dan pelakunya adalah berasal dari Indonesia itu sendiri Walaupun tidak berdasar pada negara lain yang menyuruh hal itu Namun, siapa kira negara lain memang mau menghancurkan bangsa lain Dengan mencari pengkhianat negeri ini Seperti di penjajahan dulu Sahabat bagi-bagi Sebenarnya tidak ada negara asing yang mampu menghancurkan Indonesia Melainkan pelakunya adalah berasal dari orang kita sendiri Pelakunya adalah eksportir nakal asal Indonesia Ada beberapa artikel dari media terpercaya Ratusan eksportir keruk bumi Indonesia Duitnya dibawa ke luar negeri Adanya ratusan eksportir yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri Kebanyakan para eksportir nakal ini berada di bidang pertambangan Sejak 2021 hingga 2022 Terdapat 216 eksportir yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam di rekening khusus di dalam negeri Penguatan dolar AS membuat eksportir dan pengusaha memilih menyimpan dananya Dalam dominasi mata uang negeri Paman Sam tersebut Alih-alih menyimpan di bank dalam negeri Malah pengusaha memilih bank di luar negeri Hal ini dikarenakan kurang kompetitifnya bunga deposito falas di Indonesia Banyak pendapatan ekspor Indonesia disimpan di bank-bank Singapura Di tengah-tengah fenomena penguatan dolar AS semakin banyak Dolar hasil ekspor disimpan di luar negeri Maka stabilitas rupiah akan terganggu Sahabat bagi-bagi Tingkat cukup bunga deposito yang ditawarkan mereka Jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia Maka banyak dolar hasil ekspor Indonesia lari ke Singapura Ternyata masih banyak pengusaha Indonesia Yang tidak membela negaranya sendiri Akibat ulah dari eksportir nakal Indonesia dan Singapura terancam harus perang dolar Bank Indonesia telah buka-bukaan Soal 216 lebih data eksportir nakal Namun dalam hal ini Indonesia tidak akan lemah begitu saja Bagi eksportir nakal yang tak menyimpan dolar di Indonesia Akan didenda 53 miliar rupiah Sahabat bagi-bagi Untuk melawan perang dolar dengan Singapura Bank Indonesia meluncurkan instrumen operasi moneter Valuta asing baru instrumen tersebut diharapkan Bisa memulangkan devisa hasil ekspor yang banyak diparkir di Singapura Bank Indonesia akan menerapkan sistem bunga deposito Dalam valuta asing yang lebih kompetitif terhadap bank-bank di Singapura Dengan bunga yang lebih kompetitif Gubernur BI berharap Instrumen ini mampu menarik minat eksportir Untuk menaruh devisa hasil ekspor mereka Terutama eksportir di sektor sumber daya alam Sahabat bagi-bagi Kebijakan pemerintah sangat diharapkan Untuk mengatur kondisi ekonomi dalam negeri Sudah seharusnya Pemerintah harus bersikap bijak Dan lebih tegas Terhadap para pemilik modal Dan pelaku eksportir yang nakal Segala bentuk yang merugikan ekonomi dalam negeri Harus diberi tindakan tegas Jangan sampai negeri ini akan dijajah oleh asing jilid 2 Karena penjajahan bisa dimulai Dari pengkhianat bangsa ini Untuk dikelabuhi bangsa asing Buat para pengusaha dan eksportir nakal jerah Jangan sampai dibuat kisruh negeri ini Merdekalah Indonesia seutuhnya Merdeka Hurra 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 Set a goal you control and the steps you take em I try to pick one thought Have some concentration And if I make a mistake It's called education I try to do this everyday Call it replication Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Sometimes I'm high Other times I'm barely breathing though I always gotta fight night from the demons yo Negative thoughts are poison they rot Head full of flaws so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost Yeah So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken I got patience One day at a time is how you operate a cadence A flow you grow you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause a sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness do my best, man I'll take it Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take I'll try to pick one thought Have some concentration